Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang pada materi pekan kedua yaitu hukum gaus Oke, kita akan mempelajari apa saja di sini Pertama, kita akan membahas fluk listrik Yang kedua hukum gaus Dan yang ketiga aplikasi hukum gaus Oke, nah sebelum kita lebih jauh membahas hukum gaus Nah, di sini ada istilah-istilah yang harus kita perhatikan terlebih dahulu Pertama, istilah terkait permukaan gaus Jadi permukaan gaus itu permukaan hayal atau imajiner Dan itu sering yang akan kita gunakan Sering digunakan pada pembahasan kita nantinya Khususnya di hukum gaus dan aplikasinya Oke, nah kita lanjutkan ke fluk listrik Nah, secara umum Fluk listrik kita digambarkan, kita menggambarkannya sebagai Ada muatan, bukan muatan Medan ya Medan, medan listrik Kemudian menabrak suatu permukaan Oke Nanti pada pemateri selanjutnya Permukaan ini yang banyak dibahas adalah permukaan gaus gitu Nah, anggaplah suatu permukaan ya Nah, permukaan seperti ini Nah, permukaan tersebut ditrobos Ataupun ditumbus oleh suatu medan gitu ya Nah, maka total dari jumlah medan yang menembus suatu luasan Ya, itu disebut dengan flux Ya, nah flux ini Digunakan nantinya untuk menentukan muatan dan lain sebagainya Oke, dan flux mempunyai satuan yaitu Newton meter pangkat 2 per kolom Oke, karena flux merupakan hasil perkalian titik vektor Antara vektor medan listrik dengan vektor arah dari permukaan Maka hasilnya sangat dipengaruhi oleh arah vektor dan dapat bernilai negatif Ya, jika medan yang dihasilkan oleh muatan negatif Maka otomatis fluxnya juga negatif Kalau dihasilkan medan dari suatu muatan yang positif Maka hasilnya positif Jadi positif dan negatif memang sangat ditentukan oleh jenis muatannya juga Oke, nah kalau untuk mencari flux kita bisa mengintegralkan ya Ini sebenarnya integral atau jumlah dari semua medan yang menembus suatu permukaan Kemudian jika medannya ini uniform atau seragam Misalnya satu arah dan besarnya sama Kita bisa menggunakan persamaan ini langsung gitu ya Oke Selanjutnya Oke, untuk memahami lebih jauh Terkait flux listrik ya Anggaplah ini suatu benda yang memiliki volume gitu ya Kemudian Benda tersebut berada pada medan listrik ya Nah, sehingga apabila kita lihat pertama nabrak di daerah sini misalnya Keluarnya adalah medannya masuk ke dalam Kemudian arah dari permukaannya ke arah sana Maka fluxnya di bawah 0 atau negatif nilainya Kemudian kalau misalnya medannya bertemu dengan permukaan yang tegak lurus seperti ini Atau arah dari permukaannya tegak lurus terhadap medan ya Maka fluxnya 0 Atau permukaannya sejajar dengan medan listrik Bisa juga dikatakan segitu Dia mempunyai flux 0 Kemudian apabila medan ya Dengan permukaannya ini searah ya Atau ini hampir searah ya Dia nilainya berada positif gitu ya Di atas 0 Oke Nah Tetapi nanti Total ya Total flux pada benda bervolume seperti ini ya Dimana muatan tidak ada di dalamnya Ingat tidak ada muatan di dalam benda ini ya Yang merupakan volume Maka nilai fluxnya adalah total yang melewati benda tersebut adalah 0 Kecuali nanti di dalamnya ada suatu muatan Dan bahannya bukan konduktif Nanti akan dibahas di selanjutnya Kalau misalnya untuk bahannya yang konduktif Tapi kalau misalnya non konduktif Maka total flux yang melewati dari semua volume Yang seperti ini gitu ya Maka total fluxnya adalah 0 Oke contoh seperti ini Ada sebuah silinder Ya ini silinder Dia mempunyai tiga permukaan Permukaan lengkung Dan permukaan yang datar Serta posisi arahnya ini searah ya Searah Tetapi ada yang sama-sama searah positif Tetapi ada juga yang arahnya berlawanan Ya untuk bagian yang datarnya Nah ditanya Berapakah flux total yang melewati Benda tersebut Oke mari kita cek Kita bisa menggunakan ini ya Jadi integral tertutup Kenapa tertutup? Karena semua permukaannya Tertutup ya Tidak ada lubang Ataupun pintu Ya Sehingga kita bisa menjumlahkan Pertama untuk yang A A ini adalah yang ini Berarti kita menjumlahkan flux Terhadap permukaan yang A Kemudian kita Mengoperasikan Flux terhadap permukaan yang Melengkung Dan kita jumlahkan Dengan flux hasil dari operasi Permukaan datar yang Bagian C ini Ya Setelah kita jumlahkan Ya kita dapatkan Masing-masing nilainya seperti ini Kemudian akan dihasilkan nilainya 0 Oke Kita cek contoh selanjutnya Nah Kalau misalnya ada sebuah Medan listrik seragam Arah medan listriknya Ke arah I dan J Berarti arahnya diagonal Gitu ya Besarnya adalah 3XI plus 4J Newton kolom Menembus permukaan Gauss Permukaan Gaussnya berbentuk kubus Ya Tentukan flux listriknya Yang melewati sisi kubus Berarti lewat sebelah sini Oke Sisinya sebelah mana sih Nah Kita gambar Ya Kita gambar seperti ini Arahnya adalah ke arah X negatif Nah Kemudian kalau sudah Kita mengetahui arahnya X negatif Tinggal kita Kalikan dengan medan Dalam bentuk Sebagai berikut Nah Ya Integral Medan Dikalikan DA Oke 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 disini DA ini Integral DA Maka Kalau kita integralkan DA ini Akan mendapatkan A Atau luasan Ya Dan Luasannya adalah 4 meter Persegi Kemudian Disini kita menemukan Ada perkalian Antara Arah J Dengan I Ya Ingat perkalian titik Antara Unit Vektor J Dan E Hasilnya 0 Ya Berarti ini Tegak lurus gitu ya Dimana Arah dari Ada komponen Dari Medan listrik Di komponen Di komponen Di Perkalikan Dikalikan titik Dengan Komponen E Hasilnya nanti 0 Oke Hasil ini Didapatkan Oke Karena arah Dari permukaan Sebelah kiri ini X negatif Maka kita Tambahkan negatif Ya Seperti ini Dan hasilnya adalah 12 Newton Meter Persegi Per kolom Oke Selanjutnya Apabila ada Kapasitor Pelat sejajar Oke Luas permukaannya Seperti tertulis Pada soal Ya Dan tidak ada Bahan di elektrik Di antara Elektroda Kapasitor Tersebut Oke Yang ditanyakan Berapakah Jarak Antar Mohon maaf Ini elektroda Bukan elektrolit Elektroda Oke Kita perbaiki sedikit Ini adalah Elektroda Nah Kalau misalnya kita Gambarkan Ini dari penampangnya Aja Kemudian Jarak ini Jarak antara Elektroda Adalah 2 cm Kemudian Ini kalau Dilihat dari samping Tapi luas permukaannya Adalah 10 cm Kubik Dan juga Ini Kemudian Ada permukaan Gauss 45 derajat Terhadap Medan listrik Oke Jika Medan Listriknya Bentuk seperti ini Ini positif Misalnya ini negatif Arahnya kan Pasti kesini ya Kemudian Ada permukaan Gauss Dimana Posisinya Posisinya adalah Membentuk Sudut 45 derajat Ini arah Permukaan Gauss Ya Arahnya kesini Maka sudutnya Theta ini adalah 45 derajat Oke Kemudian Untuk menentukan Medan listrik Pada kapasitor Kita mendapatkan Nilai ini Ya Dari sini Ini dari mana Didapatkan Sebenarnya bisa nanti Dijelaskan Waktu pembahasan Hukum Gauss Oke Kita lanjut dulu Sehingga didapatkan Seperti ini ya Kita cari Medan listriknya dulu Ya Karena Untuk mendapatkan Flux Kita butuh Ini kan Dikalikan A Kenapa Seperti ini ya Karena kita anggap Medan listriknya Seragam Dan permukaannya Atau luas permukaannya Ini adalah Luas permukaan Gauss Ini cos Teta Dan ini adalah Medan listrik yang Kita cari tadi Yang sebelah sini Oke Kemudian Kita dapatkan Seperti ini Kita akan menggunakan Cos Karena perkalian titik E.A Akan menggunakan Cos Ya Seperti ini Dan hasilnya Seperti ini Oke Itu tadi Pembahasan terkait Fluke listrik Ya Jadi Yang harus Ditekankan disini Untuk Fluke listrik Adalah Suatu luasan Suatu luasan ya Luasan yang ditembus Medan listrik Ini adalah Flux Karena Antara Medan listrik Dengan Luasan Ini adalah Perkalian vektor Titik Ya Maka Hasilnya bisa negatif Ataupun positif Tetapi yang pasti Hasilnya skalar ya Skalar Bisa negatif Maupun Positif Ini untuk yang Seragam Medannya seragam Tapi kalau misalnya Tidak seragam Atau membentuk Misalnya menyebar ya Misalnya seperti Bola menyebar Ke segala arah Nah kita bisa Menggunakan Integral Menggunakan Integral ya D Untuk Flux Oke terima kasih Atas perhatiannya Kita akan Lanjutkan Di materi Selanjutnya Terima kasih